Halo Rek, Yopo Kabare, kembali lagi di Sinema 22, kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang berjudul Gansak Imbu, yang dirilis tahun 2019, bercerita tentang seorang pria culun bernama Miles, yang dipaksa ikut sebuah permainan untuk membunuh seseorang. Yowis, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita dijelaskan tentang situs StarCraft yang bernama Skizem. Situs ini mengumpulkan beberapa psikopat, seorang kriminal secara acak, dan membuat mereka saling membunuh, agar mencapai kemenangan dan pastinya mendapatkan uang. Yang dimana acara ini sangat disukai oleh beberapa orang, dan Skizem diketuai oleh seorang psikopat bernama Riktor yang mukanya penuh dengan tattoo. Kemudian kita dilihatkan siaran live Skizem pertarungan seorang bernama Nyx dan Fadim. Tim Fadim menembaki mobil Nyx dengan brutal, tapi Nyx yang seorang psikopat sangat santai menghadapi hal tersebut. Hingga akhirnya Nyx berhasil membunuh seluruh tim Fadim dari dalam mobil ala Fast & Furious, dan Nyx akhirnya keluar sebagai pemenang. Kemudian scene berganti ke tokoh utama kita yang bernama Miles. Ia merupakan seorang programmer untuk membuat game. Dia seorang kutub-buku, fokus pada dunianya sendiri, tidak peduli terhadap orang lain dan sering dibuli oleh atasannya. Berbanding terbalik di dunia maya, Miles adalah seorang netizen yang suka menghujat orang lain dan mempunyai nyali besar. Hingga akhirnya ia ketahuan tidak bekerja yang membuat dirinya dapat peringatan dari bosnya. Malamnya Miles menemukan situs Skizem. Hal itu membuat Miles semangat untuk menghujat pengelola situs dan para penontonnya. Miles pun menghujat dengan semangat dan para penonton Skizem mulai membalas komen Miles hingga akhirnya admin dari Skizem turun tangan. Awalnya Miles masih tidak takut, hingga admin Skizem mengirim balasan komen serta IP adres laptop milik Miles yang membuatnya terkejut. Miles pun segera tidur untuk menenangkan pikirannya. Tak lama setelah Miles tertidur, tiba-tiba ia ditatangi oleh Richtor beserta anak buahnya. Melihat tampang Richtor dan anak buahnya yang seram, Miles pun langsung ketakutan. Berbeda saat membalas komen yang nyalinya besar. Richtor menyuruh anak buahnya yang bernama Dean ini untuk memukul Miles agar pingsan. Tapi Miles tak kunjung pingsan. Anak buah lainnya yang bernama Evie langsung menembakkan bius dan membuatnya pingsan. Miles sempat terbangun dan melihat tangannya yang dibor oleh Dean. Mendengar Miles berteriak, Dean pun langsung memukul Miles sampai pingsan lagi. Miles akhirnya terbangun dan dikejutkan dengan kedua tangannya yang sudah dipasang pistol permanen. Dan tangan Miles juga dibaut agar pistolnya tidak lepas. Masing-masing pistol memiliki 50 peluru. Jika habis, Miles tidak bisa isi ulang pelurunya. Saat akan mengambil HP-nya, Miles yang tangannya tidak terbiasa, tidak sengaja menembakkan pistolnya dan peluru berkurang satu biji. Miles kemudian bersusah payah dan akhirnya berhasil membuka HP-nya dengan hidung. Dan ia kemudian mendapat SMS dari Richter. Jika Miles harus berkabung ke permainan Skizem. Dan lawan Miles kali ini adalah Nix yang seorang psikopat. Richter juga mengancam Miles agar tidak berusaha kabur dari kota. Dan memberinya waktu 24 jam untuk membunuh Nix. Jika gagal, Miles akan dibunuh. Jika berhasil, Miles akan tetap hidup dan dipaksa berkabung bersama Skizem. Kemudian scene berganti ke Nix, malam hari di mana Miles dikatangi oleh Richter. Terlihat Nix sangat mudah membantai parah musuhnya sampai tak tersisa. Karena Nix yang sudah membunuh banyak kontestan, Nix akhirnya berhasil mendutuki ranking 1 Skizem. Setelah pembandaian tersebut, polisi akhirnya datang. Tapi Nix berhasil kabur. Nix kemudian disuruh Richter untuk membunuh Miles jika berhasil Nix bisa keluar dari Skizem. Nix pun tanpa basa-basi langsung menyelinap ke kantor polisi untuk mencari tahu identitas Miles. Tapi saat ketemu, hal itu membuat Nix terkejut. Karena ia disuruh membunuh seseorang yang tidak punya catatan kriminal sekalipun. Tentu saja karena Miles yang julun. Miles yang sudah ada janji bertemu dengan mantan pacarnya mencoba untuk memakai celana. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan karena tangan Miles yang hanya bisa memegang pistol. Miles juga kesusahan saat akan buang air kecil dan takut jika burungnya tertembak. Karena tidak bisa apa-apa, Miles memutuskan untuk memakai baju seadanya dan membawa ponselnya. Tapi belum sempat keluar apartemen, ternyata disana sudah ada Nix langsung menembaki Miles. Miles sempat terkena tembakan di tangannya. Nix yang tahu jika lawannya orang cupu tidak langsung membunuhnya. Melihat kesempatan untuk kabur, Miles langsung mengeraskan volume TV yang saat itu sedang adegan menembak. Hal itu berhasil mengecoh Nix dan Miles berhasil keluar lompat keluar jendela apartemen. Miles yang berhasil kabur melihat ada polisi dan segera meminta bantuan ke kedua polisi tersebut. Tapi hal itu tidak berhasil karena polisi menganggap Miles seorang penjahat karena ia memegang senjata. Miles pun segera kabur sambil dikejar-kejar polisi. Hingga akhirnya ia terpocok dan ditembak dengan tembak listrik. Tapi disini Miles tidak pingsan dan tidak sengaja menembak polisi tersebut. Di belakang terlihat Nix yang mengikuti Miles dari HP-nya yang sudah dilacak. Miles kemudian kabur ke taman dan ia melihat mantan pacarnya yang bernama Nova sudah pergi karena menunggunya terlalu lama. Miles segera masuk ke mobil Nova dan segera pergi sebelum Nix meledakkan mobil Nova. Terlihat disini anggota Skizem merupakan seorang hanker bisa mengakses seluruh CCTV kota dengan sangat mudah. Dan para penonton sangat menikmati pertarungan antara Nix dan Miles. Setelah berhasil lolos, Miles mencoba jujur untuk menunjukkan tangannya yang sudah dipasang pistol. Dan ia juga menyuruh Nova untuk tidak panik. Tapi sayangnya saat tangan dikeluarkan Nova pun panik dan menyemprot Miles dengan semprotan bawang. Nova kabur sedangkan Miles bersembunyi di sebuah tong pembuangan pakaian. Beberapa saat kemudian Miles akhirnya keluar dan mencoba memakai pakaian dari tong tersebut. Tapi sayangnya hal itu sangat susah dilakukan. Sampai-sampai Miles putus asa mau bunuh diri. Tapi disana dia tidak jadi bunuh diri karena ia tak sengaja bertemu dengan gelandangan. Miles kemudian meminta bantuannya untuk membantunya memakai pakaian. Setelah dibantu kemudian Miles akhirnya sadar jika ponselnya telah disadap. Dan ia kemudian segera pergi ke kantor untuk menghapus penyadapnya. Dengan meminta bantuan temannya yang bernama Hudley. Hudley kemudian berhasil mematikan pelacaknya dan disetting agar nanti bisa diaktifkan lagi. Tak lama kemudian atasan Miles datang marah dan langsung membuli Miles. Hingga akhirnya Miles marah dan menodongkan pistolnya ke bosnya. Lalu tiba-tiba terjadi baku tembak di kantor. Miles yang tidak bisa apa-apa hanya bisa kabur dan bersembunyi. Kemudian si Hudley ini dengan bodohnya menembak Nix dengan tembak mainan untuk mengalihkan perhatian. Hal itu membuat penonton sangat senang dan terhibur. Dan penonton skizem semakin bertambah. Miles yang berhasil kabur mencuri sebuah mobil. Sedangkan Nix mencuri motor. Terjadi baku tembak di jalan raya. Nix mulai menembak sedangkan Miles yang kedua tangannya menyetir hanya bisa bersembunyi. Nix kemudian freestyle dan langsung naik ke atap mobil. Hal itu membuat mereka berdua tidak melihat ke depan dan akhirnya terjadi kecelakaan. Setelah kecelakaan yang cukup parah, mereka berdua berhasil selamat dan kejar-kejaran masih berlanjut. Miles yang terpocok mau tidak mau menembaki Nix dengan asal. Tapi beruntung tembakan asal tersebut berhasil mengenai Nix. Miles kemudian tidak sengaja menembak tong yang berisi bensin dan membuat ledakan yang cukup besar. Melihat ledakan tersebut, Nix langsung terdiam dan terlihat trauma dengan masa kecilnya. Melihat Nix yang teralihkan. Miles bukannya membunuh Nix, ia malah kabur meninggalkannya. Setelah berhasil kabur, Miles kemudian di video call Nova untuk memeriksa keadaan Miles. Tapi tiba-tiba Nova diculik oleh Richtor. Richtor menyuruh Miles untuk segera membunuh Nix jika ingin Nova tetap hidup. Karena ancaman Richtor, Miles membuat rencana untuk menjebak Nix. Dengan menyalakan pelacak dan menelpon polisi agar Nix terpancing ditangkap polisi. Tapi disini sayangnya saat akan kabur, Miles malah tidak sengaja bertemu dua geng motor yang sedang transaksi barang haram. Tak mau ambil pusing, dua geng motor ini akan membunuh Miles. Bisa dikatakan beruntung atau tidak, Nix sudah datang dan langsung menembaki semua orang termasuk Miles dengan tembak rainbow. Miles pun kabur dengan dikejar salah satu ketua geng. Miles yang panik, terjatuh dan tidak sengaja menembak leher ketua geng sampai dewas kehabisan darah. Namun sayangnya saat akan kabur, Miles sudah dikepung oleh polisi. Miles akhirnya ditangkap dua detektif. Bukannya dibawa ke rumah sakit, Miles malah dibawa untuk dijadikan umpan agar bisa menangkap Nix. Karena si detektif yang bernama Degrave ini juga memburu Nix beserta Richtor. Karena dulunya Richtor sempat ditangkap oleh Degrave. Setelah bebas, Richtor balas dendam ke Degrave. Dengan meledakkan mobilnya yang menewaskan istri beserta anak laki-lakinya. Yang ternyata anak perempuan Degrave adalah Nix. Karena peristiwa tersebut, Nix akhirnya menjadi seorang kriminal. Saat sampai di tujuan, tiba-tiba Degrave ditembak oleh rekannya yang bernama Stanton. Sekaligus anak buah Richtor. Stanton kemudian menunjukkan rekaman Richtor yang memberi Miles tambahan waktu 30 menit untuk membunuh Nix. Jika ingin Nova tetap hidup. Miles pun langsung pergi ke sebuah warnet untuk melacak ponsel Nova. Yang ternyata, pemilik warnet mengenali Miles dan menunjukkan jika Miles sangat terkenal. Sampai menjadi kontestan skizem dengan penonton terbanyak. Setelah mendapatkan lokasi Nova sekaligus markas skizem, Miles segera menuju DKP. Dan ia kemudian bertemu dengan Richtor yang membunuh seseorang sebagai peringatan untuk Miles. Nah, si Miles ini menganggap jika orang yang ditembak adalah si Nova. Padahal yang dibunuh adalah Hadley. Teman kerja Miles yang sempat membantunya. Miles akhirnya datang ke sebuah tempat dengan menyalakan pelacaknya. Tak lama kemudian benar saja Nix datang. Miles bilang ke Nix jika pembunuh keluarganya adalah Richtor. Richtor ini memasukkan Nix ke skizem agar Nix tidak mencari tahu pembunuh keluarganya. Dengan begitu Richtor akan aman. Miles juga menunjukkan ayah Nix yang sudah dibunuh oleh anak buah Richtor. Miles kemudian mengajak Nix kerjasama untuk balas dendam. Sedangkan Miles menyelamatkan Nova. Nix akhirnya menyetujui hal tersebut. Rencana Miles adalah dengan memakai rompian di peluru milik The Grave dan pura-pura mati setelah ditembak Nix. Rencana pun akhirnya berjalan. Miles di sebuah tempat terbuka pura-pura basah-basi dengan Nix. Dan Nix pun langsung menembak Miles berulang kali di badannya. Ternyata rencana tersebut berhasil yang membuat Richtor dan para penonton percaya jika Miles sudah tewas. Richtor kemudian menyuruh anak buahnya untuk membereskan mayat Miles. Tapi saat sampai di markas sekizem, Miles yang dibungkus plastik bangun. Langsung menembak kepala dua penjaga tersebut. Dan membukakan pintu untuk Nix yang sudah mengikuti dari belakang. Mereka bertuah pun langsung membunuh semua penjaga di sana. Miles yang awalnya hanya orang cubu sekarang menjadi orang yang kejam. Membunuh semua penjaga. Hal itu membuat Richtor kesal dan menyuruh Dean beserta Evie menghabisi mereka berdua. Miles kemudian mencoba melacak Nova lewat CCTV. Tapi Miles di sana malah menemukan bahwa sekizem sekarang sudah tersebar di seluruh dunia. Lalu tak lama kemudian, Evie datang menembaki mereka berdua. Saat akan menembak, Nix langsung didorong oleh Dean hingga terjatuh. Nix akhirnya harus bertarung melawan Dean sampai kedua jarinya putus terkena lemparan pisau. Dan di sini Nix harus kalah dari Dean. Di waktu persamaan, Miles juga terpocok dengan kedua tangannya diinjak oleh Evie. Hammer time. Nix yang melihat obat haramnya terjatuh langsung menghirupnya. Yang membuat dirinya seketika semangat langsung mengajar Dean dengan sangat brutal menggunakan balu. Dan yang tahu jika Nix takut dengan api mencoba meledakkan tabung gas di sana. Namun sayang koreknya tidak mau menyala. Lalu tiba-tiba Miles datang langsung menembak yang membuat gas langsung meledak menewaskan Dean. Riktor yang tahu jika ia tidak akan selamat, segera membawa Nova pergi ke atap menunggu jemputan helikopter. Saat akan pergi ke atap, Riktor melihat Stanton dan menyuruhnya untuk membunuh Nix dan Miles. Tapi di sini Stanton tidak mau, yang membuat Riktor kesal menembak kakinya. Dan membunuh Stanton sambil kerekam. Benar-benar ciri khas seorang psikopat. Saat Riktor teralihkan oleh Stanton, Nova di sana meninggalkan jejak bertuliskan atap di tembok. Agar saat Miles mencari tahu lokasinya ia dapat ditemukan. Karena masih banyak penjaga di dalam, sedangkan mereka berdua hanya memiliki sedikit amunisi. Nix akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan meledakkan diri dan membuat semua penjaga terbunuh. Miles kemudian segera ke atap karena tulisan Nova. Sesampainya di atap, Nova sudah ditodong oleh Riktor. Miles kemudian mencoba menembak Riktor dengan sisa satu peluru. Tapi nihil pelurunya tidak kena. Riktor dengan cepat langsung menembak Miles. Tapi Miles tidak menyerah dan berjuang sekuat tenaga menyelamatkan Nova. Walaupun badannya sudah ditembak beberapa kali. Kemudian Nova juga berhasil menyelamatkan diri. Hingga akhirnya Miles berhasil menjaga Riktor dan langsung menghajarnya sampai tak berdaya. Kemudian Miles langsung melempar Riktor dari atas gedung yang membuatnya tewas seketika. Beberapa hari berlalu ternyata Miles berhasil sembuh dari tembakan yang cukup parah. Dan terlihat Nova membuat komik berdasarkan kisah nyata dari Miles. Di sini tanpa diduga-duga Miles sekarang menjadi orang yang berbeda 180 derajat. Karena sekarang ia berencana untuk membasmi skizm yang ada di seluruh dunia. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Gans Agimbu. Pesan yang saya dapat dari film ini berbijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media. Dan jangan membuat hati orang terluka karena ketikan kita. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!